In Essex, in Graze in Essex, the discovery of 39 bodies in the back of that transport truck that you are looking at right there. Terima kasih telah menonton! Tanya, eh Nika maksudnya? Elak, kita gak shake, karena shake, ngelocok maksud kamu. Jadi baru-baru ini ada sebuah berita internasional yang lagi rame diperbincangkan. Dari kalian juga banyak nih yang komen di video gue yang kemarin, serta juga DM ke Instagram gue untuk nge-up kasus ini. Yaitu mengenai sebuah berita ditemukannya 39 mayat di sebuah kontainer di Essex Inggris, yang diduga mengangkut para imigran ilegal. Sebenarnya kasus-kasus mengenai semacam penyelundupan imigran ilegal tuh bisa dibilang lumrah ya, bukan lumrah sih, tapi kayak bukan sesuatu yang tabu gitu. Karena emang udah banyak banget. Tapi disini yang membuat beritanya ini menjadi besar, karena adanya dugaan bahwa para korban yang tewas di dalam kontainer tersebut merupakan semacam korban dari perdagangan manusia. Sampai-sampai kasus di Essex ini dianggap sebagai kasus investigasi pembunuhan terbesar yang terjadi di Inggris dalam satu dekade terakhir sejak terakhir itu ada kejadian insiden Dover di tahun 2000. Buat kalian yang gak tau, dulu nih di Dover Inggris juga ada kejadian yang mirip kayak gini. Dimana ada 50 orang tewas di dalam kontainer juga yang merupakan imigran gelap, karena mereka kehabisan nafas. Dan sekarang nih kok ya kejadian lagi. Tetapi sebelumnya gue mau menginfokan bahwa berita ini tuh masih baru banget ya gengs. Dari pihak kepolisian Inggris juga masih dalam tahap melakukan penyelidikan. Jadi belum ada putusan resmi juga, ini siapa dalamnya? Dan apakah benar ini emang kasus perdagangan manusia atau hanya murni kasus imigran ilegal aja? Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat kalian yang baru nonton channel ini, ataupun udah sering mampir nih tapi sebenernya belum subscribe, you boleh minta tolong klik tombol subscribe-nya di bawah. Minta tolong ya. Tolong lah. Tolong saya, saya putus kali pekerjaan ini. Jadi ceritanya, sebuah kontainer berpendingin yang biasanya ini digunakan untuk mengangkut barang, itu mulai masuk ke wilayah Inggris yang diakini berasal dari Bulgaria. Karena sebelum memasuki wilayah Inggris nih, kontainer itu tuh datang menggunakan kapal feri yang berangkat dari pelabuhan Zeebrook di Belgia. Dan tiba di dermaga Purfit Essex hari Rabu 23 Oktober 2019 pada pukul 00.30 waktu setempat. Di sekitaran jam 12 sampai jam 1 dini hari itu, diduga ada sebuah truk yang mengambil kontainer tersebut untuk dibawa ke daerah Grays. Nah, truk ini sendiri kalau dilihat dari plat nomernya itu diduga berasal dari daerah Irlandia, gengs. Jadi si kontainernya ini tuh datang dari daerah Bulgaria ke pelabuhan Essex. Pas nyampe, diangkutlah sama truk yang dari Irlandia itu. Jadi semacam kayak transaksi kontainer lah. Udah nih kan, truknya ini tuh ngangkut kontainernya, kemudian truk ini tuh jalan ke daerah Grays. Pas sampai di sana, truk ini tuh tau-tau ditinggalin gitu aja, tepatnya di Waterglide Industrial Park di Eastern Avenue Grays. Namun, berita asal-muasa yang katanya nih kontainernya dari Bulgaria, ataupun truknya itu dari Irlandia, semuanya masih ditindaklanjuti untuk kebenarannya, gengs. Karena masing-masing negara nih langsung membantah. Misalnya aja Perdana Menteri dari Irlandia, ia langsung ngeluarin statement, kalau truk itu tuh bukan dari wilayah kami. Perlu diselidiki dulu, itu platnya beneran plat asli, apa plat palsu? Karena kan pastinya gimana pun juga, kasus ini tuh membawa dampak yang cukup besar ya untuk nama negara yang dikait-kaitkan. Jadi sekali lagi, untuk putusan dan kebenarannya itu masih dalam tahap penyelidikan ya, gengs. Lanjut, pada pagi harinya ada seseorang staff ambulans yang kebetulan melewat di jalan tersebut dan melihat truk ini tuh kayak diparkirkan asal yang kayak emang kelihatan banget ditinggalin gitu aja. Curiga dong, supirnya udah nggak ada. Dan pas dicek, ternyata isinya adalah 39 orang yang sudah tewas di dalam kontainer tersebut. Karena diakini mereka itu kedinginan dan sulit untuk bernafas. Awalnya diduga para korban ini itu berasal dari negara Cina ya. Pertama karena looknya yang Asian atau Asia banget lah. Dan mengingat juga kejadian di Dover pada tahun 2000 yang tadi yang semuanya memang warga negara Cina. Tetapi setelah dilakukan penyelidikan, ternyata didapatkan info bahwa orang-orang yang ada di dalam kontainer tersebut itu berwarga negara Vietnam, gengs. Yang terdiri dari 8 pria dan 31 wanita. Dan diantaranya ada 1 anak kecil. Dan di sini yang cukup bikin heboh itu karena adanya salah satu dari 39 korban yang mengiringkan SMS kepada orang tuanya sebelum akhirnya berita mengenai kontainer ini ditemukan. Ia adalah Pam Trita Mai yang merupakan perempuan asal Vietnam berumur 26 tahun yang memang dinyatakan menghilang oleh keluarganya. Dan sudah dilaporkan kepada kepolisian Vietnam untuk dicarikan. Ibu dari Mai ini mengaku mendapatkan SMS dari putrinya itu di jam-jam sebelum truk kontainer ini tuh ditemukan. Yang isinya kurang lebih seperti ini. Maaf Bu, jalan saya ke luar negeri tidak berhasil. Bu, aku sangat mencintaimu. Aku sekarat karena aku tidak bisa bernafas. Kebayang nggak sih gengs sedihnya tuh kayak gimana? Setelah ditelusuri, akhirnya supir truk yang mengangkat kontainer itu pun ditemukan di hari itu juga. Dan supir itu adalah Maurice Robinson, seorang pria asal Portadown, Irlandia Utara yang berumur 25 tahun. Dan setelah itu diamankan juga ada beberapa tersangka lainnya yang diduga terlibat dalam peristiwa ini. Yaitu ada tiga pria dan satu wanita yang masing-masing itu ditangkap di tempat yang berbeda-beda. Kasus persidangan dari para tersangka ini saat ini masih berjalan juga ya gengs. Belum ada ketok palu yang resmi hukuman apa yang dijatuhkan untuk mereka semua. Karena ada kabar juga nih dari salah satu berita, kalau si supir itu tuh makunya ya nggak tau-menau mengenai kontainer itu isinya apaan. Jadi ya tugasnya dia kan cuma ngangkut aja nih dari Prabowoan Essex dan nganter ke daerah yang dituju. Karena kontainernya itu juga sebenarnya tersegel gengs, dan nggak mungkin dia buka. Jadi ya semacam kurir JNE lah, kan taunya emang cuma nganter paket aja nih. Nggak mungkin kan dia buka-buka paketnya, bisa-bisa dipecat. Nah yang lagi diinvestigasi di sini, apakah benar-benar dia nggak tau sama sekali? Dan jika benar memang seperti itu, ya siapa yang ngasih kerjaan itu? Tapi meskipun dia nanti terbukti nggak tau nih, dia itu juga tetap bisa terkena hukuman. Karena ya gimana pun juga terlibat kan, dia yang nganter itu kontainer. Dan juga ini pun masih menjadi misteri sebenarnya apa motif dibalik peristiwa ini. Apakah arahnya itu ke human trafficking? Atau perdagangan manusia? Yang bisa macem-macem sih, maksudnya kayak ke prostitusi lah. Atau mungkin sampai ekstrimnya penjualan organ. Belum tau lah tuh. FYI aja nih, juga ada penuturan dari orang tua korban yang merasa anaknya sepertinya salah satu dari korban di dalam kontainer itu deh. Yang mana mereka mengatakan, kalau biaya untuk pindah ke suatu negara, khususnya Inggris ya, dengan catatan ini menjadi imigran gelap, anaknya itu telah mengeluarkan DNA sebesar kurang lebih nih kalau dirupiahin itu adalah 196 juta rupiah, gengs. Alasan dari para imigran gelap ini sendiri sebenarnya macem-macem ya. Tetapi kebanyakan mereka semacam mempunyai masalah di negara asalnya, ataupun kayak terlilit hutan yang sangat besar jadinya tuh dia kabur ke negara orang. Tapi kan ya buat pindah ke suatu negara itu, nggak segampang itu ya perlu izin yang berbelit-belit. Kalau cuma punya visa liburan ya paling cuma bisa berapa minggu sih. Makanya banyak yang melakukan transportasi ilegal seperti ini, yang sebenarnya bayarannya juga nggak murah, tapi resikonya juga tinggi. So, itu tadi guys berita yang masih dalam proses penyelidikan. Dugaan kuat sementaranya tuh ya ini semacam praktek perdagangan manusia, tapi untuk kebenarannya ya masih dalam penyelidikan. Yang jelas dari berita ini sih, gue semacam kayak intropeksi lagi ya ke diri sendiri. Ah ya, banyak-banyak bersyukur aja deh, yang tadinya selalu ngeluh Jakarta panas lah, Jakarta macet lah, gaji di sini kecil lah, bikin video mulu tapi nggak ada duitnya lah. Tapi setelah melihat video ini tuh, gue berpikir lagi yang penting hidup tenang deh. Belebihan sih nggak, kekurangan juga nggak. Ya, cukup-cukup aja. Karena rumput tetangga mah kelihatannya emang selalu lebih hijau pasti. Pengennya tinggal di Eropa, pengennya tinggal di Amerika. Ya, tapi kenyataannya kan nggak selalu seindah dan semudah itu. Coba misalkan kayak korban-korban ini yang ingin mengadu nasib di Inggris, tapi ujung-ujungnya menjadi seperti ini. Kan sedih ya? Jadi buat teman-teman semua yang lagi tinggal di luar negeri dan kerja, selalu jaga diri dan kesahatannya ya. Thank you semua yang nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe-nya di bawah buat kalian yang belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak kalian udah support channel ini. Juga boleh minta like-nya ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue, athirotararifan. Sampai jumpa di kasus misting selanjutnya. Dadah! Jangan lupa untuk klik subscribe-nya. Terima kasih.